Mitos tentang Nyairo Rokidul itu baru Jaman Mojopahit gak dikenal Mojopahit itu laut manapun dilewati Jadi itu Baru-baru belakangan muncul itu Mitos-mitos itu Dongeng-dongeng itu justru masa Islam Wali Songo inilah yang kemudian melihat Bahwa Sebetulnya Agama Hindu dan Buddha itu Hanya dipeluk oleh Kalangan Gusti Di Kraton-Kraton Masyarakat itu Secara umum ternyata Agamanya bukan Hindu dan bukan Buddha Tapi agama Jawa Kuno Namanya agama Kapitayan Yaitu Memuja Sanghyang Taya Taya itu artinya Suwung Kosong Jadi Tuhannya itu Abstrak Tidak bisa digambarkan Karena itu Orang-orang itu memberi definisi Sanghyang Toyo itu dengan definisi Sederhana Tankenokinoyo ngopo Tidak bisa diapa-apakan Sanghyang Toyo itu ya Dilihat gak bisa Dirabah gak bisa Dipikir gak bisa Diangen-angen Gak bisa Tankenak Itulah Awang Wung Suwung itu Dewa tertinggi dari Kapitayan Itu masih di anut masyarakat Kekuatan Istilah Istilah arkeologi Untuk menunjukkan bahwa Ada agama kuno disini Yang agama kuno itu oleh orang Belanda Dinamakan Animisme Dinamisme Kenapa Karena memucap pohon-pohonan Itulah yang dianggap oleh mahuan Kafir Orang non-muslim Sebetulnya Tidak Sebetulnya ada Kekuasaan tertinggi disitu Karena itu kemudian Ini Lewat Kapitayan inilah Kemudian Diambil alih oleh Wali Songo Jadi Wali Songo Kita nyebarkan Islam Lewat Kapitayan Kenapa Karena konsep Tauhid Kapitayan itu Sama dengan Islam Kalau orang-orang menyebut Membatasi Definisi Kapitayan itu Dengan Tan keno kino yongopo Maka Allah dalam Islam itu Juga disebut Laisa kamislihi Syai'ul Disitulah kemudian Mulai Dikembangkan Menyebarkan Islam Lewat Kapitayan Karena itu Istilah-istilah yang digunakan Itu adalah Istilah Kapitayan Misalnya untuk menyembah Tuhan Beribadah Menyembah Tuhan Tidak digunakan Istilah sholat Tapi Sembah Hiang 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 tayah Menyembah sang hiang Jadi ada proses begitu Pendekatan-pendekatan Yang tanpa sadar Menjadikan orang Kemudian Masuk Kedalam agama Islam Nah Karena itu Islam yang Dikembangkan disini Karena menggunakan Kapitayan Maka istilah-istilah Yang digunakan Juga istilah Kapitayan Salah satu Tempat Ibadah Kapitayan Itu disebut Sanggar Sanggar itu Bangunan Empat persegi Kemudian Pada dindingnya Itu ada Lubangnya Ada lubang kosong Yaitu simbol Dari sang hiang Tayah Jadi mereka Tidak mengenal Arca Atau patung-patung Tidak ada Yang ada adalah Lubang kosong Di dinding Sanggar itulah Yang oleh wali songo Digunakan Untuk Sembah yang juga Tetapi Untuk membedakan Sanggar itu Disebut dengan nama Langgar Jadi langgar Sampai sekarang Bentuknya tetap Kayak kapitayan Ada Lubang mikrobnya Itu Di dalam Itu sebetulnya Warisan Kapitayan Termasuk beduk Itu Warisan kapitayan Tidak ada Islam itu Beduk itu Aslinya Tapi kapitayan Disini Istilah-istilah yang digunakan Kapitayan Karena itu Ada ibadah Tidak makan Mulai pagi Sampai Malam Wali songo Sudah Jangan pakai Istilah islam Soum Orang gak ngerti Istilah kapitayan Upawasa Upawasa Jadi Puasa Di kapitayan itu Ada ajaran begitu Jadi Ada Upacara puasa Yang disebut Dinopitu Artinya Puasa Hari Tujuh Yang dimaksud Hari tujuh ini Adalah puasa Pada hari kedua Dan hari kelima Orang yang melaksanakan Puasa hari kedua Dan kelima Itu Nilainya sama Dengan puasa Tujuh hari Itu Sudah langsung Ditangkap aja Sama wali songo Ya sudah Dijalankan aja Posodino Pitu ini Kenapa Hari kedua itu Senin Hari kelima itu Kemis Ya sudah Jalankan aja Sama kok Ya dicarikan Kesamaan-kesamaan itu Proses itu Karena itu Istilah-istilah itu Istilah lokal sekali Itu yang Menurut Gus Dur Memperibumikan Islam Sebetulnya Itu Menggunakan Agama lama Kapitayan Disitu Karena itu Ada Tumpeng Macem-macem Itu perangkat Orang-orang Kapitayan Melakukan sesaji Tidak diilangkan Sama wali songo Biar aja Masyarakat awam Masih menjalankan itu Itu pengaruh-pengaruh Sementara Wali songo Sendirikan Asalnya dari Campa Itu juga Membawa Pengaruh Tradisi Keagamaan Ya Disitu Salah satu Contoh Salah satu Contoh Tradisi Keagamaan Asal Campa Itu Yang membedakan Dengan tradisi Sebelum Islam Disini Jadi pada Masa Zaman Mojopahit Itu Kalau ada Seseorang Meninggal Dunia Dia Diperingati 12 tahun Setelah Kematiannya Namanya Upacara Serada Itu Upacara Apa Ada Raja Mojopahit Namanya Bripamutan Sangsinagara Itu Ketika 12 tahun Setelah Kematian Ada Upacara Serada Itu Seorang Bujangga Namanya Emputanagung Membuat Kitung Namanya Banawa Sekar Perahu Bunga Untuk Menunjukkan Bagaimana Upacara Serada Itu Dilaksanakan Dengan Kemewahan Dan Kemagahan Begitu Zaman Wali Songo Dateng Tradisi Islam Campah Disebarkan Ke Masyarakat Islam Kalau Ada Orang Meninggal Diperingati 3 hari 7 hari 40 hari 100 hari 1000 hari Ada Orang Mengklaim Itu Tradisi Jawa Asli Enggak Itu Justru Datang Dari Campah Bahkan Ada Orang Apa Salafi Namanya Abdul Hasis Ngatakan Itu Tradisi Hindu Enggak Ngerti Dia Bahwa Itu Tradisi Umat Islam Campah Yang Juga Merupakan Tradisi Di Asia Tengah Daerah Uzbekistan Kasaktan Itu Masih Begitu Tradisinya Orang Mati Diperingati 3 hari 7 hari 40 hari 100 hari Itu Dibawa Kesini Jadi Itu Tradisi Islam Bukan Hindu Jadi Ngawur Orang Kalau Ngatakan Itu Warisan Tradisi Keagamaan Hindu Enggak Itu Tradisi Keagamaan Umat Islam Silahkan Dibaca Baca Di Buku Buku Tentang Tradisi Dicampah Itu Semua Akan Muncul Di Situ Bahkan Pengaruh Dari Campah Ini Juga Kelihatan Dari Banyak Aspek Misalnya Takhayul Takhayul Zaman Mojopahit Itu Tidak Banyak Kenapa Orang Mojopahit Itu Rasional Orangnya Mereka Pelaut Dan Berkenalan Dengan Bangsa China India Persia Rasional Jumlah Takhayul Zaman Mojopahit Itu Sedikit Begitu Zaman Islam Takhayul Dari Campah Itu Masuk Dan Menjadi Bagian Kekayaan Takhayul Masyarakat Nusantara Jadi Kalau Misalnya Di Mojopahit Itu Ada Pisaca Semacam Raksasa Penjaga Hutan Ada Berkasaan Ada Will Itu Roh Penunggu Candi Ada Banaspati Hanya Beberapa Kira-kira Sebelas Zaman Islam Takhayul Banyak Ada Pocong Pocong Itu Jelas Hantu Muslim Orang Mojopahit Kalau matikan Dibakar Jadi Pocong Itu Muslim Kuntilanak Itu Baru Semua Cerita-cerita Baru Ada Kemamang Baru Zaman Mojopahit Tidak Dikenal Ada Hantu Kecil Gondul Mencuri Duit Zaman Islam Bahkan Mitos Tentang Nyairo Rokidul Itu Baru Zaman Mojopahit Tidak Dikenal Mojopahit Laut Manapun Dilewati Jadi Itu Baru Baru Belakangan Muncul Mitos Mitos Dongeng Dongeng Itu Justru Masa Islam N L brunch Kening Tidak 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 rang